Naster coklat, teman-teman, ini enak banget, lumernya bener-bener lumer Bagian kulitnya rasanya coklat, tapi selainnya tetap selain nanas ya Karena gampang dan enak banget, teman-teman harus coba buat Yuk, kita coba buat Nama kita ayak garam, vanilla bubuk kualitas bagus, lalu susu full cream Aku ayak, kemudian aku masukkan coklat bubuk kualitas bagus ya, teman-teman Kita ayak kembali Aku masukkan maizena Nah, setelah diayak, terakhir nih, aku masukkan terigu protein rendah Kemudian aku aduk rata, dan kita simpan dulu ya, sisihkan Sekarang aku siapkan wadah mixer, kemudian aku tuang butter, kuning telur Lalu gula halus Nah, ini udah siap di mixer ya Aku mixer menggunakan maksimixer dari Mito ID Kita mixer gak perlu lama-lama deh, teman-teman Cukup hingga tercampur rata aja Supaya kalau dipanggang, nanti adonannya gak melebar Nah, kalau sudah rata Kita masukkan secara bertahap tepung yang tadi sudah kita ayak Kalau sudah kalis dan bisa dibentuk, adonannya tinggal kita angkat Kalau dirasa adonannya ini terlalu lembek, teman-teman bisa masukkan aja ke kulkas selama 30 menit atau sampai agak mengeras Gak perlu ditambahin tepung lagi ya Nah, ini aku bulatkan, dibagi timbang 10 gram, lalu aku masukkan selai setengah sendok teh Kemudian dibulatkan Teman-teman ukurannya dibebasin aja sesuai selera lah ya Nah, ini aku bikin yang bulat aja Aku belum bikin nastar yang bulat Ini aku panaskan oven Aku pakai oven Mito Fantasy dari Mito ID Suhunya 140 dersel, api atas bawah aku panggang selama 20 menit Kemudian aku keluarkan dan didinginkan dulu Baru kita oles dengan bahan olesan sebanyak 2 kali Setelah meresap, bahan olesannya baru dipanggang lagi selama 15 menit atau sampai mateng Kemudian kita keluarkan Dan panas-panas Kita usap menggunakan kuas yang bersih dan kering ya teman-teman Supaya glowing kayak gini nih Cantik banget kan? Glowing banget Nah, kita tunggu suhu ruang Dan ini siap disimpan di toples Teman-teman coba ya Karena benar-benar enak dan lumernya di atas rata-rata